Intro 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 Sial Direkam lagi padahal aku baru mau sembunyikan barang bukti Selalu Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, 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 tidak Tidak, 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 tidak Tidak, tidak, tidak saja yang penting itu attitude, pintar cantik nggak penting, yang penting itu attitude balik lagi di what's good pagi hari ini ngetokin makanan, mie ayam sama gyudon gyudon masih ada ya buku? gyudon masih ada i wanna thanks everyone yang udah pada pesen mie ayam abang-abangan sama gyudon best seller dan emang rasanya emang gokil banget sih tapi ya thank you aja kalian nyoba dan enjoy dan pesen lagi pesen lagi sampe kita agak kewalahan masaknya but it's soji sabar dong aku udah ngeflok buset intinya gue cuma bilang thank you semuanya yang udah pesen makanan di what's good coffee dan selalu support kita berdua next up gue sama bubu lagi develop menu baru buat makanan di what's good untuk nambahin koleksi kita ada dua nih yang mau kita keluarin tapi kayaknya satu-satu dulu nih ada nasi paru sambal eh atau chicken and bun jepang lagi coba kalian komen di bawah kira-kira yang mana nih yang kita keluarin dulu karena dua-duanya masih perlu sedikit sentuhan-sentuhan nih jadi biar aku tahu di bawah nah sayang dadah happy birthday assalamualaikum 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 umur berapa nih ya ha? tuh ralo atonya tuh bilang happy birthday kah atonya ih somsek banget somsek banget hei somsek kerusu banget amato gih amato mana amato mau bilang happy birthday atau mana happy birthday happy birthdaynya mana hehehe mau main udah balik lagi sama bubu jadi ralo gua titipin dirumah kake sama neneknya atau sama neninya karena hari ini atonya ralo ulang tahun yang ke 64 dan ralo tuh fun banget kalau misalnya dititipin disana karena rumah atau neninya gede terus daerah komplek atau neninya juga gede jadi dia bisa main sepedahan dia bisa lari itu gak ada ujungnya ya sesuai sama baterainya dia sekarang gua jemput bubu lagi di kantor dan kita lagi otw ke secret project well i guess it's not so secret anymore karena gua udah bilangin di video ini ini ada project insya Allah ya ini gua baru mau meeting sih sama ownernya pro bike tempat gua ngambil sepeda pro action ini dia ada coffee shop disana tapi dia itu pengen gua take over tempatnya dia pengen pake nama what's good boleh juga katanya terserah pokoknya dia pengen si coffee shop di tempat sepedanya itu di take over dan gua punya satu kandidat untuk jadi kepala di toko itu nih orangnya udah otw juga kita ketemu disana prio wih ada di toko sepeda nih prio gua mau ha? ngapain ya? jadi anak olahraga lo sekarang gak mungkin gak mungkin amin amin yang tidak mungkin amin yang tidak mungkin jadi sekarang gua udah sama prio ada di pro bike daerah lebak bulus karena disini ada coffee shopnya namanya PB's Cafe dan rencananya sih kita mau bukan mau take over ya kita mau re-branding lah jadinya ada nanti judulnya disini PB's Cafe buy what's good coffee wih jadi nakut sekali gimana ya mudah-mudahan lah sekarang nih prio pengen gua sama prio pengen liat-liat bar nya tuh ada apa aja gitu loh yuk 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 jadi gimana nih ngap menurut lau setelah liat alat-alat disini yang mau ngobrol dengan baristanya ha? gilat alatnya pusing pusing ya challenge accepted gak nih? dari segi bisnis gimana? soalnya kan sekarang nih kita jadi partner ceritanya yoi kalo challenge sih ya balik lagi namanya mulai dari nol lagi kan tos-tosan aja udah yuk tos-tosan ya berani lu ya yaudahlah ya kita berdua aja supaya semuanya lancar ya amin ya Allah oke mohon bantu duanya guys ya supaya kita bisa menafkahi bapak anak 2 nih ada kue ulang tahun Raylo coba coba dulu kue ulang tahunnya enak gak? cobain peper mana sih? yang satu tangan lagi nih nih tisu lagi nih nih Raylo nih ada lilin nih menyalain lilinnya Raylo ayo Raylo tiup lilin dulu Raylo kamu udah ngerti kan konsepnya happy birthday Ato tiup Rado, tiup, tiup lilin, tiup lilinnya tiup lilin gimana, tiup lilin? tiup lilin gimana? berdua Ato, tiup lilin satu, dua, tiga yaaah sini kamu duduk sama Ato duduk sama Ato, duduk sebelah Ato tuh, oke nama tanya dulu sama Ato nih Ato selama 64 tahun hidup pengalaman cerita seru apa yang gak pernah lupa sampai sekarang? yang gak pernah lupa yang masih inget aja cerita seru pacaran mana Nini? oh iya, jalan sama Nini ke Disneyland katanya pacaran sama Disney ke Disneyland tapi yang udah ajar jalannya baru umur 4 tahun ya itu Triksy gak inget dia udah pernah kesana oh gitu jadi yang diinget ke Disneyland sama keluarga ya? banyak yang lain tapi yang pertama tersebut yang itu? ya itu Nini tadi yang bilang, aku cuma nerusin kalau misalnya lebih seru kenapa? iya sayang kamu lincah banget sih jadi lagi interview ini buset deh rusuk lebih seru jadi kakek apa direktur bursa efek? yaa dua-duanya seru lah tidak apple to apple itu tapi lebih seneng mana? yaa yaa dua-duanya seneng ya sama cucu lah lain ada apa namanya personal touchnya gitu kalo di busa kan lain lebih ke sosialisasi aduh ah oh 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 apa itu gambar rambut? bilang dulu sama Aki happy birthday Ato happy birthday Ato happy birthday Ato we love you oh oh kode kuek lincah banget super ekstra yaa alright we are back at the studio seperti biasa di akhir setiap video kita berstatement seperti nama channel ini statement prod dan ombrolan kita hari ini akan masih seputar video yang kemarin pemerintah pilih kasih percakapan seperti ini biasa gue taruh di akhir video dan gue gak masukin juga di judul supaya gue gak dibilang buzzer politik karena gue emang cuman ilang dah tuh suara gue karena gue emang cuman pengen diskusi aja sama kalian dan gue merasa harus klarifikasi karena ada aja orang-orang yang komen seperti ini nih man attacking Anis Baswedan but still try to defend Jokowi by saying khususnya DKI Jakarta I'm not I tell it like it is gue gak pernah bela siapa-siapa gue adalah orang yang kalau gue liat sesuatu baik gue bilang baik kalau orang melakukan sesuatu buruk gue bilang buruk mungkin orang ini gak nonton vlog gue tiap hari gak nonton rutin that's fine itulah kenapa gue benci sama suatu hal yang viral karena lu cuman di judge berdasarkan satu video itu doang padahal kalo lu ngikutin vlog gue gue tuh gak sekali dua kali muji-muji Anis Baswedan ya apalagi waktu pertama kali Pak Anis bikin trotoar di Kemang tuh jadi lebih lebar lebih indah tuh gue puji-puji banget karena lingkungan ini jadi manis banget gitu loh untuk tinggal dan untuk jalan-jalan untuk jogging the best jadi lagi gue bukan buzzer politik gue gak bela pemerintah siapa-siapa gue hanya mengkritik sesuatu apabila baik gue bilang baik apabila buruk gue bilang buruk itu aja sih bro jadi masuk lagi ke topik nih komen-komen dari video kemarin itu ada beberapa yang gue setuju ada beberapa yang eh kalo yang gak ngerti gue lagi ngomongin apa ini udah tonton aja vlog kemarin ya statement prod upload daily vlog upload setiap hari jam 5 sore jadi ada yang komen juga nih dan yang bikin ngeselin lagi itu orang-orang kayak gitu gak mau disalahin ngap kalo dikritik bilangnya iri atau gak suka sama Habib yo man WTF gak ada hubungannya kali kan yang dikritik itu masanya yang bikin kerumunan kenapa Mbali sangkut pautin sama Habibnya it's true memang banyak dari mereka yang ngomong kayak gitu kalo misalnya dikritik soal berkerumunan itu i don't think a lot of people care kalo misalnya masanya Habib berkerumun kalo lagi gak corona kan yang dipermasalahin nih lagi corona kita udah tau kalo misalnya manusia berkumpul banyak ini tingkat penularan virusnya itu tinggi dan dari kemarin tingkat penularan corona ini kagak turun-turun kenapa ya karena dari kemarin kita lihat sendiri penerapan peraturannya tuh minus dan sekarang nih kesannya dengan kejadian dari kemarin itu kayak di losdolin ada masa kerumunan yang di peraturan jelas-jelas harusnya gak boleh dan kita udah lihat juga beberapa kali kejadian nih di awal-awal PSBB kalo ada yang masa berkerumunan dibubarin langsung dimaki-maki malah yang ngumpul so itu dia sih ini dari segi ekonominya ada yang ngomong juga nih dan dari acara nikahan kemarin yang kontroversi logikanya gini aja kalo gue bikin acara yang bisa dapet profit 100 juta kalo gak ikutin protokol 100% kapasitas terpakai dan hanya perlu bayar denda 50 juta mailnya bakal gue lakuin lah kalo cuman di denda 50 juta aja ya masih profit 50 juta itu sih kenapa yang kayak orang banyak kecewa juga hukumannya tuh gak setimpal 50 juta IO-IO yang dari kemarin udah kebelet banget pengen bikin event musik profitnya berapa 50 juta mah gak ada apa-apanya ya sekarang IO musik bikin aja event dendanya cuman 50 juta kok kan kayak gitu loh dan yang terakhir yang bikin gue confused respon dari pemerintah atas kejadian kemarin adalah pemecatan atau pencabutan jabatan dari Kapolda dan Kapolres gitu beberapa Kapolda dan Kapolres itu dicabut jabatannya yang bikin gue confused adalah bukan nih yang lalai melaksanakan tugas itu adalah Pemprov dan Satpol PP kan tugasnya ngebubarin itu Satpol PP bukan tugas polisi kalo Satpol PP bubarin terus chaos dan polisi gak ada itu baru salahnya polisi iya gitu gak sih ini gue beneran nanya ya bukan gue sotoy itu aja sih gue emang beneran confused lah kok konsekuensinya malah Kapolda sama Kapolres yang pada dicabut dari jabatan I don't know masih dalam Indonesia terserah comment down below let me know what you think dan kayaknya sekian aja video hari ini thank you for watching peace I am what I am today cuz I did it my way nothing y'all can say and there's life for the next one yeah 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 yeah